Intro Setelah sebelumnya kita bahas Adam lawan Zeus, kali ini kita bakal bahas seorang kriminal yang mengalahkan seorang pahlawan Yang mana dalam pertarungan keempat anime Sumatsuno Valkyrie, kita dipertemukan oleh sebuah duel yang cukup epic Antara Jack the Ripper yang dikenal sebagai pembunuh berantai dengan Hercules yang merupakan seorang dewa yang selalu memihak terhadap manusia Situasi tersebut cukup unik karena kita tidak hanya disajikan oleh sebuah pertarungan fisik Melainkan juga pertarungan moral antara nilai dari kejahatan dan kepahlawanan Jack the Ripper sendiri yang merupakan seorang penjahat bertarung untuk mewakilkan manusia agar terhindar dari pembantaian yang akan dilakukan para dewa Namun, bahkan setelah kemenangan yang berhasil digapai olehnya Kebanyakan orang tetap membenci dirinya hingga melemparkan batu Serta mencemooh dengan perkataan kasar terhadapnya Jika diperhatikan lebih lanjut, khususnya ketika kita tarik kejadian tersebut Dalam dunia nyata, kita akan dipertemukan sebuah fakta bahwa manusia sangat sering memberi label pada kehidupan seseorang Atau dengan kata lain, seringkali bagi masyarakat, seseorang yang sudah terlanjur melakukan kesalahan akan selalu dianggap salah Situasi tersebut sangat sering terjadi pada dunia nyata Terlebih pada mereka seorang residivis atau mantan rapidana yang kesulitan untuk mendapatkan tempatnya kembali di dalam kehidupan sosial Masyarakat kita cenderung melihat atau menilai sebuah fenomena hanya berlandaskan satu sudut pandang Kemudian, sudut pandang yang digunakan tersebut pada akhirnya membentuk pemahaman akan kebenaran yang digenggam Situasi tersebutlah yang menyebabkan sulitnya merubah pola pikir atau definisi dari sebuah kebenaran yang digenggam oleh masyarakat Di sisi lain, jika kita melihat kisah Jack the Ripper, kita akan melihat peran dari masyarakat itu sendiri Yang tanpa sadar justru membentuk monster dalam diri seseorang Kita sangat sering tidak peduli dengan kehidupan yang dijalani oleh orang lain Hingga pada akhirnya, orang tersebut melakukan kesalahan Dan yang dapat kita lakukan hanyalah menyalahkan demi menyalahkan orang tersebut Kita lupa bahwa apa yang terjadi pada seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung Disebabkan oleh kurangnya perhatian yang kita miliki terhadap tatanan sosial yang berusaha kita bangun Kita seolah tidak peduli dengan bobroknya nilai pengetahuan di tengah kehidupan masyarakat Kita tidak pernah mau memandang orang lain yang mungkin sedang merasakan kesulitan atau tertekan dengan sebuah keadaan Kita terkadang acuh terhadap mereka yang bahkan kelaparan dan membutuhkan uluran tangan kita Pada akhirnya, yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat hanyalah menutup mata Dan berharap bahwa semua realita akan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita Terdengar cukup egois bukan? Manusia seringkali dibutakan dengan apa yang dirinya anggap benar Hingga lupa untuk membentuk kebenaran itu sendiri Kita lupa bahwa kebenaran itu harus dibentuk Dan bersamaan dengan hal tersebut, kebenaran sendiri dapat berubah setiap waktu Semua tergantung kejadian dan realita yang manusia hadapi Bersamaan dengan konsekuensi yang ditemui Di dunia saat ini, saat kita melihat sosial media yang kita temukan Tak lebih dari gesekan demi gesekan Perpecahan demi perpecahan Dimana saat terjadi sebuah masalah, masing-masing orang akan saling menyalahkan dan saling membenarkan Keributan tersebut menjadi tanda bahwa kita sebagai masyarakat kehilangan identitas yang jelas Kita tidak lagi memiliki karakter atau tujuan hidup yang seharusnya mampu dijalankan bersama Hingga pada akhirnya, kita dipertemukan dengan beragam kejadian atau fenomena aneh dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti meningkatnya kriminalitas, lunturnya nilai-nilai moral yang disebabkan oleh diri kita sendiri sebagai masyarakat Bersamaan dengan kegagalan kita dalam membentuk ruang publik yang baik dan sehat Karakter seperti Jack the Ripper atau karakter lainnya Seperti Joker yang diperlakukan buruk oleh masyarakat Menjadi simbol dari bom waktu yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri pada waktunya Yang dalam kasus nyata, kita dapat menemukan karakter-karakter tersebut dalam diri seorang ekstremis radikal Atau para penjahat besar lain yang berbalik menjadi musuh bagi masyarakat Namun, kembali lagi, saat situasi memprihatinkan tersebut terjadi Yang dapat kita lakukan hanyalah melihat dari satu sudut pandang rapuh Tanpa berusaha melihat lebih jauh penyebab dari lahirnya fenomena-fenomena tersebut Mungkin, kita memang tidak dapat membangun jenis kehidupan yang sempurna Yakni jenis kehidupan utopia yang sama sekali tidak ditemukan kejahatan dan pelanggaran Namun, itu bukan alasan untuk berpangku tangan dan meninggalkan tanggung jawab sosial yang kita miliki sebagai bagian dari masyarakat Untuk sebisa mungkin, merubah keadaan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Karena, jika kita memilih acuh, justru yang kita temukan adalah kondisi di mana keadaan sosial kita menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi Sekian, kalau salitas yang mening, jangan lupa subscribe channel ini Sampai jumpa